Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Bagi para pecinta Burung perkutut lokal alam Dimanapun Kita semua berada Semoga kita semua selalu Mendapatkan rahmat dan hidayah Dari Allah SWT Amin Pada siang hari ini Kami ingin Berbagi video Kolaborasi Dua hobi yang berbeda Dimana hobi Kami Memelihara burung Lokal alam berkaturangan Dan anggungan Sedangkan Istri kami Memiliki hobi Tanaman hias Atau bunga Yang kita taruh Sama-sama posinya Kita letakkan di teras Pertama-pertama kita mikir Itu ya kayak Gak singkron, gak nyambung Antara burung Kok Sama tanaman Warnanya gak sama Ini gak sama Ini gak sama Setelah kita Ingat-ingat Kita ini kan Kita perhatikan Ternyata Sama Ternyata Dua-duanya Keterkaitan Atau Saling Membutuhkan Mutual Simiosalismo Atau apalah itu Pokoknya Saling Saling Menguntungkan Ternyata Satu sisi Burung kami Mendapatkan Yang pertama Dia Mendapatkan Ketenangan Dimana Tanaman Bunga-bunga Yang Ada di teras Itu Ya hampir mirip Menyerupai Di alam liarnya Sana Mereka Tiap hari Di lingkungan Yang Kanan Kirinya Tanaman Tanaman Atau Daun Dedaunan Yang berwarna Ijo Itu Secara Tidak langsung Juga Memberikan Terapi Bagi burung Kita Untuk Lebih Tenang Adaptasinya Lebih mudah Karena Situasi Yang ada Di rumah Kami Sama Situasi Di alam Lirnya Sana Memang Berbeda Tapi Setidaknya Ada Tanaman-tanaman Atau bunga-bunga Yang berwarna Ijo ini Bisa Sedikit Meredam Mereka Punya Stress Mereka Punya Ketakutan Itu Yang Pertama Bisa Meredakan Ibaratnya Relaksasi Bagi burung Kita Yang Kedua Memberikan Manfaat Apabila Tanaman Ini Mengeluarkan Oksigen Bagus Juga Untuk Burung Kita Karena Burung Kita Sangat Membutuhkan Oksigen Atau Darap Bersih Jadi Tanaman Ini Mengeluarkan Di pagi Hari Mengeluarkan Oksigen Yang Banyak Jadi Pernafasan Dari Burung Kita Juga Akan Bagus Dan Juga Ibaratnya Memberikan Efek Yang Positif Itu Manfaat Atau Dari Segi Manfaat Tanaman Atau Bunga Untuk Burung Tanaman Disekitarkan Sekarang Bergantian Manfaat Yang Didapat Oleh Tanaman Ini Ada Manfaatnya Dari Tanaman Ini Yang Pertama Adalah Kotoran Dari Burung Burung Ini Secara Tidak Langsung Ternyata Bisa Kita Manfaatkan Secara Tidak Sengaja Buat Pupuk Dari Tanaman Itu Yang Bisa Membuat Tanaman Lebih Sehat Lebih Hijau Warna Daun Daripada Kemarin Kemarin Kita Pikir Kita Buang Kotorannya Ini Kalau Kita Bersihkan Kita Buang Di Tempat Yang Lain Ternyata Setelah Kita Belajari Ternyata Lumayan Juga Buat Pupuk Tidak Usah Kita Beli Pupuk Di Tempat Penjual Tanaman Atau Di Tuku Pertanian Ternyata Oh Iya Kotoran Burung Ini Pupuk Organik Buat Tanaman Tanaman Ini Jadi Ternyata Yang Dari Awal Kita Kira Dua Hobi Yang Berbeda Ini Tidak Akan Nyambung Atau Tidak Pas Ternyata Banyak Manfaatnya Dari Burung Mendapatkan Terapi Suasana Yang Menyerupai Alam Yang Kedua Mendapatkan Udara Segar Yang Berikutnya Tanaman Mendapatkan Vitamin Atau Pupuk Itu Kalau dari kami Sendiri Dari keluarga kami Kami mendapatkan Kenyamanan Keserasian Antara Tanaman Dan Burung Jadi Sama-sama Kita Berhenti Depan Teras Kami Juga Senang Istri Juga Senang Ternyata Dari Dua Hobi Yang Berbeda Ini Bisa Menghasilkan Suatu Manfaat Yang Bagus Dilihat Juga Enak Situasinya Juga Enak Bagi Kami Juga Ibaratnya Multi Fungsi Semua Saling Mendapatkan Manfaat Yang Baik Ya Rekan-rekan Di rumah Settingannya Mau dibikin Kayak apa Silahkan Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai